Setelah sempat tersungkur pada perdagangan Rabu kemarin, Tesla kembali rebound hingga 11 persen. Sementara akibat rontoknya saham-saham teknologi, Ventura Capital Softbank diperkirakan boncos 12 miliar dolar Amerika. Pada penutupan Rabu, Tesla membukukan penguatan 2 persen. Namun pada jam perdagangan tambahan, saham mobil listrik ciptaan Elon Musk ini rebound hingga hampir 11 persen. Loncatan ini dipicu kembali menguatin sejumlah saham sektor teknologi. Dan papan pencatatan Nasdaq membukukan penguatan 2,71 persen yang merupakan tertinggi sejak April. Sementara Awan Mendung menggelayuti saham Softbank yang kehilangan hingga 12 miliar dolar Amerika pada perdagangan pekan ini. Saham Softbank melemah 3 persen pada penutupan perdagangan Rabu dengan market cap 112,1 miliar dolar, jauh dari market cap 3 sesi sebelumnya di angka 124,4 miliar dolar. Selama ini Softbank banyak membenamkan modal di perusahaan teknologi sehingga adanya market sell-off di sektor ini turut berimbas pada valuasinya.